Intro Hari Tuhan sudah dekat Ia datang sebagai penyelamat Alleluia 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 Kematian itu sangat dekat dengan hidup kita Setiap orang telah mengalaminya Pernah mengalaminya Dabdik dukawatir akan mengalaminya Dan seterusnya Entah diri kita masing-masing Entah salah seorang anggota keluarga kita Bahkan saat-saat ini Gino? Pernyanyi membayangkan Aduh Mbak ibuki tengah kapan ya Kayak kiro-kiro Aduh ibuki kita Soyo sepuk Dan seterusnya Pengalaman kesedihan Karena ditinggal mati Itu juga dialami oleh setiap pribadi Saya tadi baru cerita dengan Romo Vektor Tentang latar belakang diri Saya mengatakan Romo Saya Ditinggalkan ibu ketika umur 4 tahun Dan ibu saya punya anak 5 Ketika usianya baru 36 tahun Bayangkan Dan bapak saya hanya seorang guru Tahun pitung puluhan Guru ku Orang dihitung Nih wongar mula mantu Mungkin Wongar mula mantu Kok mau guru Yang tidak ada apa-apanya Dan seterusnya Sedih tentu Saya masih 4 tahun Dan saya tidak mengingat banyak Kecuali Saya ingat tahun 1968 Ada ambulansi yang datang Saya masih ingat Dan seseorang langsung Membopong saya Saya tidak tahu yang membopong siapa Pasti banyak orang yang Mesak aki gitu kan Tilang tilung Muruh ambulansi datang Langsung disaut Dan juga dibopong Dan kemudian para pelayat Membuat Kasur dari daun kemuning Yang dibungkus mori Bantal dan guling Dan seterusnya Tentu saja Saya melihat Kakak-kakak saya Yang menangis Walaupun Saya mungkin menangis kecil Karena mereka menangis Bukan karena ibu meninggal Tetapi Tidak usah berpanjang lebar Kita Mempunyai pengalaman Kesedihan Karena ditinggal Mudah-mudahan Ini sudah menjadi Penghiburan kecil Bagi ibu dan poro putro Orang dewean Kalau mengalami Kesedihan Dalam hidup itu Contohnya ya Cerita saya tadi Dan setiap pribadi Di sini Punya cerita Tentang Ditinggal oleh Seorang yang Sangat dikasihi Maka Kemudian Yang mesti Diolah dalam hidup kita Masing-masing adalah Kematian ini Yang hilang Yang hilang tadi Tetapi Mari kita lihat Kemudian Allah kok Rasanya tidak adil Kok dan tegel Keluarga berharap Kehadiran orang Yang dicintai Tetap bersama Nyatanya Allah memanggilnya Sehingga Keluarga Kehilangan Seseorang Yang sudah Diambil Oleh Tuhan Itu Mesti Dimaknai Seperti apa Bacaan Pertama Saya senang juga Bacaan pertama itu Dari kitab Yesaya Tadi ya Umat Israel Diceritakan Itu Merajuk pada Tuhan Manja Tuhan telah Meninggalkan Aku Dan Tuhanku Telah melupakan Aku Katanya Ketika mereka Mengalami Kesedihan Dan Mengalami Seolah-olah Sendiri Hidupnya Rekoso Membawa Beban berat Dan seterusnya Dan Apa jawab Tuhan Dapatkah Seorang Perempuan Melupakan Bayinya Sehingga Ia Tidak Menyayangi Anak Dari kandungannya Tuhan Nanti Seolah-olah Kentean Akal Cara Ini Ngerengkuh Miliknya Sendiri Atau Mati Israel Sampai Mengumpamakan Ketika mereka Meracu Dan merah-merengkai Lagi Tuhan Melupakan Aku Tuhan Memberi Perumpaman Apa Ibu Sing Laleki Bayi Yang Dikandungnya Seolah-olah Mau dikatakan Pasti Tidak Ada Ya kan Tetapi Tuhan Masih Bersabda Kalaupun Ada Masih Tidak Melupakan Engkau Hei Anak Anak Aku Meliku Aku Tidak Melupakan Engkau Sudah Sekali Kalaupun Mese Aku Mau Aku Bidokar Aku Mau Angel Gule Aneh Jarang Ditemui Tetapi Kalau Ada Aku Tidak Melupakan Engkau Hai Umatku Umatku Tuhan Mengatakan Hai Umatku Hai Miliku My Own Milik Yang Sangat Dikasih Kemudian Bahkan Diteruskan Aku Telah Mengukir Namamu Di Telapak Tanganku Luar biasa Seolah-olah Kita itu Masing-masing Yang hadir Disini Sudah Terukir Di Telapak Tangan Tuhan Gue kan Ingin Mengatakan Tang Sah Kelingan Lan Aku Perhitungkan Panjalan Kan Nulis Nenggong Tangan Utangi Pertama 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 Nombok Ini Aku Mandur Supaya Ingat Menulis Diselapak Tangan Dan itu Diumpamakan Dalam Kitab Suci Maka Tentu Saja Allah Akan Memulihkan Untuk Ibu Dan Poro Putro Langkah Dan Setulur Kapi Pulih Itu Proses Ibu Dan Sudari Sudara Ono Seng Seminggu Wis Gumregah Ono Seng Setahun Rum Gumregah On Seng Telung Tahun Lagi Ngerasaki Maturnu Dini Gusti Nimbali Semah Nimbali Bapak Langsapan Nunggal Masing-masing Berbeda Kui Rapopo Gini Hanya Lebih cepat Tentu saja Lebih tidak Mengganggu Ritme Hidup Nek Isih Di Apa Di Apa Dibayang-bayangi Dengan Pengandian Pengandian Dan Perasaan Sakit Kuciwo Langsapan Nunggal Nih Iman Urib Aku Panjengan Kapi Kalo Tidak Move On Memang Kasih Nyataan Itu Memang Kenyataan Jadi Karena Begini Aku Harus Segera Move On Dan Banyak Orang Mengambil Prinsip Yang Nyataan Aku Kan Tetap Nyambut Gawet Bener Ya Dan Allah Pasti Allah Yang Tetap Memiliki Kita Yang Ditinggalkan Maka Sapalah Allah Yang Akan Memimpin Dan Menunjukkan Jalan-Jalan Yang Melegakan Dan Mengembirakan Itu Dan Kematian Yang terakhir Ingin saya Katakan Kematian Bagi Seseorang Beriman Adalah Mengalami Allah Yang Menemukan Dumba Yang Hilang Dan Tuan Si Pemilik Dumba Tidak Mau Satu Dumba Pun Hilang Sampai Dumba Makan Nek Awai Dumba Satu Kelangan Siji Mesti Nek Kwerak Isin Siji Kuito Positif Banget Padahal 10 Ilang Siji Isin Dwi Songo Ilang Ilang Siji Ya Ini Gusti Mengandekan Atau Perumpamaan Itu Mengandekan Punya 100 Sekor Dumba Mengkelangan Siji Digole Ingatkan Nanti Ketemu Yang Wis Ketemu Dibopong Dengan Bangga Dan Diceritakan Disitu Dipamerkan Kepada Teman-temannya Pada Tetangganya Dumbaku Yang Hilang Telah Kembali Dan Dia Sangat Bahagia Karenanya Bukan Hanya Dumbanya Yang Bahagia Karena Ditemukan Tetapi Bahkan Sang Gembala Bahagia Karena Telah Menemukan Hanya Satu Bahkan Di Antara Seratus Ekor Dumba Maka Kematian Adalah Pengharapan Allah Yang Adalah Gembala Bagi Bapak Yuli Dan Bagi Keluarga Dan Bagi Kita Semua Allah Ngopeni Allah Peduli Allah Merengkuh Untuk Hidup Bahagia Dan Allah Mengampuninya Amin Bagi L廝 A L